Saya menyaksikan News Update bersama saya, Anir Rahmi. Tersangka kasus swap yang melibatkan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 kembali menjalani pemeriksaan KPK. Tiga tersangka terlibat dalam kasus dugaan swap dari Gubernur Nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho. Ketiga tersangka yakni Ketua DPRD Sumut 2009-2014, Saleh Bangun, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014, Haidir Ismail dan Sigit Pramono Asri. Hari ini berkas perkara tersangka Haidir Ismail dan Sigit Pramono Asri dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk dilimpahkan kekejaksaan. Sementara itu kehadiran tersangka Saleh Bangun di KPK untuk memperpanjang masa tahanannya menjadi 20 hari. Ketiga tersangka terlibat dalam kasus dugaan swap dari Gubernur Nonaktif Gatot Pujonugroho. Ketiga tersangka terlibat dalam kasus dugaan swap dari Gubernur Nonaktif Gatot Pujonugroho.